Intro Jadi kan misalnya kayak gini lah Ada anak-anak ada atau entah anak-anak atau remaja gitu Kan itu setelahnya udah punya rasa kayak mana ya Udah mikirkan ego sendiri lah Iya Itu kadang-kadang ada tuh ya gak mau dinisbatkan ke suku tertentu Karena suku tertentu ada dikenal dengan aibnya gitu Entah itu aibnya pelit lah atau entah apa gak tau lah Kan gitu yang lagi maraknya dirasakan gitu kan Jadi misalnya ditanya kok suku mana Aku suku kota ini Suku daerah ini Padahal dia daerah yang entah mana gitu kan Karena dia ini misalnya Jaga image dia gitu Image dia sendiri gitu Itu kayak mana tuh termasuk gak tuh Ya termasuk juga gitu ya Dia mencela keturunan ya Paling gak dia mencela keturunan dia sendiri Dia sendiri gitu Dia jadi Ibaratnya kayak gak terima gitu Dilahirkan dari orang tua yang begitu Karena orang tuanya itu kan dari suku itu gitu Dari suku A misalnya kan Gak terima takdir jadi Gak terima takdir Udah itu dia Mengaku-ngaku dari suku lain Yang mungkin lebih baik Mungkin dipandang manusia gitu kan Dari keturunan lain Jadi Ini juga diancam oleh Ada ancaman dari Rasulullah SAW Bahasanya siapa yang Mengada-ngada Mengaku-ngaku Bahasanya dia Nasabnya tidak kepada bapaknya Itu Maka akan Dosennya besar gitu Gitu ya Jadi Seperti itu Itulah Jadi memang Gak boleh kita mencela Suku Kita mencela keturunan lah Keturunan lah ya Baik itu Keturunan kita sendiri Ataupun keturunan orang lain gitu Karena banyak ya Sebab-sebab Atau efek-efek yang terjadi gitu Mungkin kita bisa menyebarkan fitnah Gara-gara itu kan Kita mencela keturunan Satu keturunan Padahal gak ada gitu sebenarnya Itu cuman fitnah aja gitu Tapi gara-gara kita mencela Orang-orang jadi Mengenal dia Dengan Yang jelek itu Keturunan jelek Mungkin dulu Ini keturunan apa ini Bapaknya Dulu mencuri gitu Ini keturunan gak bagus nih Padahal Bisa jadi Bapaknya tadi mungkin Sudah bertobat Gitu kan Ya dia mungkin Mungkin akan akhir Keturunan yang bagus Dari ini Ya buktinya juga sih Kalau misalnya Ada kan Kalau ada denger-denger Kalau misalnya Ada seseorang itu Dia menikah Dia nanya Sama-sama Suku apa Sama suku ini Kok mau Kok sama suku ini Suku ini kan Pelit Itu yang kita dengar Sering kita dengar Sering dengar Mencela Suku itu Belum tentu Belum tentu Yang kita bilang itu Benar Ya kalau benar Jadinya gibah Kalau Salah jadinya fitnah Jadi mana-mana ya Jatuhnya kepada fitnah lagi Jadi Bisa jadi Orang yang tadi Mau nikah nih Ceritanya Gara-gara Sukunya ini kan Suku ini gak bagus nih Dia Sipatnya jelek Suka nikah Suka nikah lagi Nanti Istrinya tuh Boleh gak dikasih Kemana-mana Di rumah aja Gitu kan Dia yang jelek-jelek lah Kita bilang Bisa jadi gara-gara kita Dia gak jadi nikah Malah-malah Ini acaranya Ada satu sisi juga Kita Mencederai Kehromatan orang lain Bisa jadi Dia itu ya lain Mungkin Ya kebanyakan Sukunya Seperti itu Tapi kan Belum tentu dia itu juga Kan gitu Karena Bagi orang-orang yang udah Belajar agama Atau belajar Standardisasinya agama Standardisasinya agama Kan pasti agama yang Dari duluan Bukan adat kesukuan Yang jadi Patrokan utama Cuma kalau Masalah adat Dan suku itu Mempengaruhi Kebiasaan gak Misalnya kayak Sikap gitu Ya misalnya Suku ini Katanya pelit Ya itu Mengaruhi gak Bisa jadi Ya mungkin kan Misalnya satu suku ini Dia pedagang Mungkin lebih teliti Jadi Tapi ketika orang Ketika orang bilang Dia teliti Orang bilang Beli Ya kan orang Suka gitu Yang makan kayak gitu Iya Bisa jadi Karena kan Setiap kita itu Dididik berdasarkan Apa tadi Kita bilang di awal tadi Kita dididik berdasarkan Orang tua kita Kemudian berdasarkan Budaya lingkungan kita Jadi Bisa jadi itu Terpengaruh Tapi Ketika dia tadi Sudah mengenal agama Dan mengenal perintah Allah Dan mengenal perintah Rasulullah Maka itulah yang didulankan Baginya Itu jadi Potokan utamalah Gitu Tapi misalnya gini kan Kalau Darurat gitu Gak apa-apa Kalau ngaku-ngaku dari suku lain Misalnya Darurat Cuman dari Suku A Orang Ini ada Penjajahan gitu Penjajahan Yang dari suku A itu Dibantai semua Dibantai Dibunuhi semua Kita Kita sendiri dari suku A gitu Biar gak dibantai Kita bilang Kita dari suku B gitu Gak apa-apa tuh Gak tau gitu Kalau itu karena Memang Terdesak Mungkin terdesak Bisa jadi Karena kadang-kadang terdesak Gitu kan Kalau gak kita dibantai juga kan Iya Kalau kita bilang dari suku A Kalau jujur Ya dibunuh juga Bisa Mungkin karena terdesak Gitu kan Kemudian Contohnya cuman Kira-kira Misalnya Kalau misalnya Ada 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 konflik Gitu ya Ini semua yang Suku A Harus di Kenosida Dibunuh Dibunuh Ini gak bagus Ratakan Bangsa ini Ratakan Tapi ada kasus-kasus seperti itu ya Ada Memang Kayak Rohingnya Sebelum di Rohingnya Contohnya Uyghur 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 Kemudian Waktu Jaman perang dulu Penjajahan Mungkin waktu Komunis menguasai Di Uni Soviet Atau dimana Orang-orang yang beragama Itu dibunuh Itu boleh Ada Kalau dalam Situasi Di peperangan Misalnya Penjajahan Itu Kita gak masalah Berbohong Untuk Keselamatan kita Tapi kita Membela Alkoma Insya Allah Masalah kita Tapi dalam Situasi Betul-betul Terdesak Bukan kita Main-main aja Misalnya Misalnya gak Berbohong Dibunuh Mati Kayak jaman-jaman Ini lah ya Naji-naji Ya Seperti itu Jaman-jaman Pemperangan Banyak yang Sembunyi-sembunyi Jadinya Terus apa lagi Tadi Yang ketiga Yang ketiga Yang ketiga Tentang Kebiasaan jahiliah Yang masih ada Sekarang itu Yang ketiga Meyakini Turunnya hujan Itu berkaitan Dengan bintang-bintang Langit Maksudnya bintang Yang menurun dengan hujan Iya Jadi keyakinan itu Kalau ada bintang ini Oh Ini hujan nih Misalnya Bisa Bisa Misalnya Misalnya Ada bintang timur Itu lagi terang Nampak jelas Berarti hujan Gitu Oh gitu ya Padahal Kalau diteliti Bisa jadi Bisa jadi Hujan Bisa jadi Enggak Cuman dia Lebih ke keyakinan Takdir Jadi Dia meyakini Kalau bintang Cerahnya bintang itu Yang bawa hujan Iya Masuk ke tadi kan Pertama kita tadi Ngebahas tentang Tentang ini Memanggapang Selur Tentang ria Ria Tadi ini satu lagi Tentang Dan apa Mencelah keturunan Fitnah Kalau ini ramal-meramal Iya Jadi masuk ke ramal-meramal Kemudian Masuk ke Sirik lah Jadinya Karena dia meyakini Kalau misalnya Ada bintang ini Nampak Mungkin besok hujan Kemudian Kalau gak ada bintang ini Gak hujan Gitu Kalau bintang ini muncul Bintang Apa kita bilang ya Bintang kejora Misalnya Misalnya Bintang kejora Muncul Nampak kan Besok hujan nih Bintang kejora muncul Gitu Kalau gini Kalau misalnya Ini malamnya kan Banyak bintang Banyak bintang Oh gak hujan nih Langit cerah Itu ilmiah gitu Gak Belum tentu Ilmiah atau enggak Karena kan Meramal-meramal Ramal sama yang ilmiah ini Kan beda tipis Sebenarnya Gak Ini kan Kalau misalnya Kalau malam-malam Mungkin kita tengok Kalau mendung Otomatis bintang gak nampak Kalau cerah Otomatis bintang nampak Kan gitu Kalau pemikiran kita Tapi belum tentu juga Belum tentu juga Mungkin gini Terang lagi panas pun Bisa hujan bang Bukan panas Kalau air salah Jadi memang Ada Apalah Suatu Dalam suatu ketika Dalam suatu hadis Rasulullah SAW Waktu subuh Waktu subuh Malamnya Malam itu hujan Malam harinya itu Subuh itu hujan Jadi waktu subuh Pagi hari Rasulullah SAW Bersabda Mengatakan kepada Sahabat-sahabatnya Beliau bilang Pada pagi hari ini Allah mengatakan Ada yang beriman Kepadaku Dia pagi beriman Kepada Allah Ada yang beriman Kafir kepadaku Dan beriman Kepada bintang-bintang Jadi di suatu pagi Jadi di pagi hari itu Setelah hujan tadi Ada yang Dia mu'min Mu'minun bi Wa kafirun Bil'anwa Kata Allah Dia beriman Kepadaku Dia kafir Terhadap bintang-bintang Kemudian Ada yang Beriman kepada Bintang-bintang Dan kafir Kepadaku Kata Allah Karena Yakin dia bintang Terkentun Karena Ada perkataan Karena apa Karena Yang beriman Kepada Allah Tadi Akan mengatakan Mutirna Bifadlillahi Warahmatih Hujan ini Diturunkan Karena rahmat Allah Dan utama dari Allah Sebagai rahmat Dan nikmat dari Allah Sementara Yang Berkafir Pada Allah Tadi Dia Kafir Karena mengatakan Mutirna Bina hu'i Kada wa kada Kita Hujan Semalam ini Turun Karena bintang ini Dan bintang ini Udah Persepsinya Pergeser Dia yakin Maksudnya Hujan ini Turun Karena bintang ini Bukan karena Allah Itu masalah Tauhid Iya Masalah Tauhid Padahal semuanya Kehanda Allah Kita sebagai manusia Gak akan tahu Dimana Dan kapan Hujan itu Turun Bisa jadi mungkin Sudah kita lihat Mendung Tapi gak hujan juga Belum tentu Tapi mungkin Yang bilang harus panas terik Tiba-tiba Terus hujan Hujannya masih panas Masih panas Masih terang Jangan ini Jangan sampai Sesuatu hal itu Merusak akhidah Gitu Intinya itu Termasuk Percaya bintang-bintang Tadi Mungkin sekarang Di zaman ini Pengembangannya itu Mungkin kayak Percaya kepada Zodiac Bintang-bintang Ramalan-ramalan Bintang Berarti zaman dahulu Itu bintang-bintang Jadi patokan Ramalan gitu Sama hujan juga Ya memang Salah satu Di antara hikmah Diciptakannya bintang ini Kata Allah Ya itu memang Bisa jadi penunjuk jalan Gitu Ya Jalan bisa Misalnya Bintang timur Ya udah Berarti ada timur Misalnya nelayan gitu Ya Ini yang biasanya Yang tahu ini Orang-orang pantai Nelayan-nelayan Yang sering ke laut Malam hari Jadi Kalau ke laut ini Kan udah gak nampak Daratan Kosong Jadi orang itu Kedan kiri Depan belakang air Semua Jadi Mereka lihat Arahnya itu Lihat bintang Jadi bintang ini Menunjukkan arah utara Misalnya Misalnya Kampung di arah utara Ke utara Seluruh orang pantem Tahu Enggak Ilmunya Enggak Itu memang dipelajari Tapi memang Karena orang itu Tahu kebiasaan gitu Ada kerja Karena kerja Kebiasaan Dan ini memang Salah satu hikmah Diciptakannya bintang Jadi Apa ya Jadi penunjuk jalan GPS Alami Tiga dari Yang Anda tahu Tiga hikmah Diciptakan di bintang Yang pertama itu Sebagai penghias langit Ya kan Kemudian Sebagai pelempar Panah bagi setan-setan Yang mencuri kabar Dari langit Ngeter-meternya Tahu bentuknya gimana Bentuknya gimana Mau wala Dicebutkan oleh Allah Itu dia Dibagi Pelempar bagi setan-setan Yang mungkin mencuri kabar Mencuri wahyu-wahyu Ini turunkan Allah Dari langit Itu untuk Ngelempar setan Biar gak Sante kabarnya Ada gitu lah ya Ada Kemudian yang ketiga ini Sebagai penunjuk jalan Ada yang memang Untuk penunjuk jalan Tapi ada yang Menyalahgunakan Untuk Tadi ya Ramalan-ramalan Zodiac gitu ya Zodiac gitu kan Masalahnya Percaya pula orang Gitu ya kan Sampai sekarang ya kan Dari zaman Jahiliya Sampai Sampai sekarang Sifatnya masih ada Sifatnya gitu Kalau Zodiac itu Bukan satu bintang kan Rasinya Rasi Rasi bintang Kumpulan bintang Bukti posisi-posisi Bintang itu Itu yang dibaca Mungkin yang Is the Skok bin Na'u ini Ya gitu juga Meminta hujan Atau Mengaitkan turunnya hujan Ini kan Adanya bintang-bintang tadi Jadi dia yakin Misalnya kalau Hujan turun Ini sebab bintang ini nih Karena hujan turun Ini memang Pas lagi musimnya Berarti bintang ini Mungkin muncul Jadi dia Berimannya kepada itu Bukan beriman kepada Allah yang mana Allah yang mengatur Turunnya hujan Allah juga yang mengatur Rezeki Allah yang mengatur Dimana Makhluk hidup Dimana manusia ini Akan meninggal Kan ada yang tau Allah yang mengatur Jadi memang Inilah yang Sesuatu yang Ada di masyarakat kita Mungkin Di bintang-bintang ini Mungkin ramalan tadi Ibaratnya kita juga Ibaratnya istilahnya Kalau kita bilang Bintang-bintang ini Kan belum tentu Bisa jadikan kita Mendua Mendua Mendahului Mendahului ketentuan Ini gak beriman Gak meyakin kita dengan takdir Tadi Mereka ini dengan ilmu Dengan teknologi Perkiraan cuaca-cuaca Mungkin dari BMKG Ini gak masalah ya Insyaallah Bukan termasuk ramalan Berita-berita Berita perkiraan Cuaca Memperkirakan sesuai fakta Bukan istilah Bukan gak ada Ke alam Gak ada sebab Gak ada sebab Tiba-tiba Oh ini besok hujan Gitu Merem udah bentar ya kan Aku dapur Wah ini besok hujan Gitu Tapi kalau yang Memang prediksi ini Memang mereka Ada ilmunya Ada teknologinya Mereka melihat Pergerakan awan Pergerakan musim Gitu kan Oh ini Bisa jadi besok nih hujan Karena musimnya Lagi kayak gini Lagi Teknologi Dan memang ada Ada sebabnya Gitu Mungkin mendung Oh ini agak mendung Mungkin bisa jadi Besok pun gitu juga Hujan gitu kan Cuman ini Perkiraan bisa salah Gitu Dan gak semua Perkiraan cuaca ini Benar juga kan gitu Tapi masalah ilmiah ini Gak apa-apa Ilmiah insyaallah Gak masalah Mereka pun pake konteks Bahasanya itu Perkiraan Perkiraan Pastian Pastian udah jatuh lah dia Kalau ramalan Tapi kan Kita baca kadang-kadang Kita ada telur Ramalan Zodiac ini Bulan ini Keuangan menipis Gitu kan Jangan kerja di air Jangan kerja di air Nanti Beset Nanti ada bahaya Jangan kerja di air Nanti basah Ya-ya juga Jadi yang Mungkin baru kita Bisa jadi Masa akal Cuma kok tiba-tiba Langsung ditentukan gitu Bahaya Jangan Jangan kemana-mana Siang ini Akan gak sial Misalnya gitu kan Hari ini Hari ini Bintamu Bakalan ketemu kesialan Jangan pake baju hijau ke pantai Nanti terser ombak Berarti itu Baca-baca gitu Bahaya juga ya Itu ya Bisa termasuk Syirik juga Termasuk Tatoyur Tatoyur itu dia Menganggap Sesuatu hal itu Ada Ada kesialan disitu Itu termasuknya Gak diterima 40 hari short ya Itu kedukun Itu kedukun Itu kedukun Itu kedukun Itu kedukun Kalau misalnya Nengok buku Nengoklah Ari ini aku Syirah Mungkin ini bisa Bisa termasuk Gitu Ini mungkin Lebih Spesifik lah Mungkin yang ahli-ahli Dalam Perdukunan Maksudnya bukan Perdukunan Dijidukun Dijidik 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 Jadi Yang terakhir Yang banyak Ini Yang paling banyak Masih sekarang Sampai Masih Sampai sekarang Itu di Kerjakan Yaitu Aniyahah Aniyahah ini Meratapi Mayit Ketika meninggal Ketika meninggal Ada seseorang Mayak Meninggalkan Jenazah Jadi Ada yang meratapi Jenazah Itu Anak rasa Banyak Maksudnya Di Meratapi Konteksnya gimana Menangis 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 Tapi Merong-merong Tapi misalnya Kalau sekitar Nangis Itu kan Maklum Kita namanya Sedih Manusiawi Maklum juga Tapi yang Yang disebutkan Disini Meniyah itu Menangis Sampai Merong-merong Sampai Teriak-teriak Sampai Ibaratnya Bilang Sampai mungkin Ada yang ngatakan Aku gak rela Dia meninggal Gitu kan Kalau Anak pernah Lihat kan Dengar lah Cerita dari Tamarana Non muslim Itu memang Pas waktu ada Yang dia meninggal Ada Keadaannya Dia kayak gitu Iya Adatnya Adatnya Merong-merong Gantian Merong-merong Sampai Sampai Kalau Lebih Lebih yang Lebih Yang paling bagus Jadi kebanggaan Jadi seorang Memang kayak Adatnya Jadi seorang Orang Banyak yang suka Dia Gak suka Dengan dia Mati Asli gak Asli gak tau Ada Ada yang memang Kayak gitu Ada Ada yang memang Nah ini untuk Kebanggaan keluarga Jadi ada orang Disewa orang Untuk nangis Tapi itu Ada Tapi kalau Merong-merong Bener-bener Merong Gak boleh Gak boleh Misalnya memang sedih Hal ini Kehilangan kali Itu gak boleh Gak boleh juga Itu Apa Perilaku Jailia Termasuk Meratap Sampai Dia peluk-peluk Dengan Sampai Dia merong-raung Meratap Pingsan Bangun lagi Merong lagi Pingsan Ibaratnya Dia gak rela Sampai Mungkin mencelah Takdir Ya Allah Kenapa Engkau ambil Dia sekarang Dia masih Banyak Aku masih Butuh Dia Misalnya Gitu kan Sampai kayak gitu Ada perkataan-perkataan Yang mungkin disitu Mencelah takdir tadi Gak terima Dengan takdir yang udah ada Sedih memang sedih Kalau Nah tapi Kalau misalnya Muslim yang kuat itu Karena tau dia Batas-batasan Dia pasti Dia merusak kuat Ya Merong-merong gak boleh Gitu ya kan Ya dalam hal ini Kita Contoh Rasulullah Di suatu ketika itu Anak beliau Laki-laki itu meninggal Anak Rasul Anak Rasul Yang laki-laki itu meninggal dunia Kemudian Rasul menangis Rasul menangis Kemudian sahabat bertanya Apakah engkau menangis juga Rasulullah Gitu kan Baru kata Rasul Ya sesungguhnya Mata ini mengalir Air mata ini menetes Dan hati itu sedih Tapi kita Tidak Melakukan Atau kita Tidak mengatakan Apa yang tidak diriduai oleh Allah Iya ibarannya Dia Yang namanya sedih Nangis-nangis Sedih-nangis Sedih-sedih Gitu ya Enggak Merong-merotong Meninggal Iya Kenapa aku meninggal sekarang Kenapa ke orang lain Iya Bisa aja Namanya kita mungkin Pada waktu itu Gak Iman kita lagi lemah Mungkin dikuasa Kata-kata yang Mungkin gak baik Mungkin ya menurut Orang-orang Menurut kita Menurut orang-orang Ya dia kena sedih Kali itu Tapi menurut Allah Kan bisa gak baik Itu salah Bisa jadi Karena hal itu Malah kita dapat dosa Lebih banyak Ya Allah Kita juga terima Takdir Allah Ya Allah kenapa Segala sesuatu kan Cobaan Iya Cobaan Cobaan Sama kali itu Kita harus sabar Gitu kan Ada juga suatu Pisah gitu kan Bahwasannya Ketika Ada Ada Seseorang Suhabi Ada seorang perempuan Meninggal Meninggal Anaknya Anaknya meninggal Jadi Ketika dia nangis kan Baru Rasulullah Mengatakan Sabar gitu kan Sabar Dengan cobaan ini Baru Dia gak tau nih Perempuan ini Bahwasannya Yang bilang itu Rasulullah Jadi dia bilang Kamu gak tau Apa yang kurasakan Gak tau apa yang kurasakan Apa perasaan Kusah ini gak tau Kemudian Rasulullah pergi Dia dikasih tau lah Wanita ini Bahwasannya itu Rasulullah Dikejar lah Wanita ini Mengejar Rasulullah Ketika Jumpa Ya dia mengatanya Gak maksud begitu kan Baru Rasulullah Mengatakan Sesungguhnya Sabaran itu Ketika Pada Awal pertama kali Kena musibah Ketika itulah sabar Maksudnya Kesabaran itu Bukan setelah Udah lama Udah lama gitu kan Udah kita Merong-merong-merata dulu Baru kita sabar Udah capek ya Kalau misalnya Marah Udah marah Terus Sabar Ya Gak gitu Sabar itu Ketika dapet cobaan itu Pertama kali Langsung Tahan Tahan Sabar Sebelum marah Sabar Sebelum meratap Udah marah dulu kan Udah marah Ada banyak orang Baru bilang sabar Jadi Meratap ini Memang Salah satu Dari perkara jahiliah Yang Ada Mungkin ada Sampai sekarang Ada sampai sekarang Dan ini Yang harus kita ingatkan Bahwasannya Ini Berkara jahiliah Tadi perempuan ya Jadi Ibaratnya Makanya Anak pun ada Ngeregin Kalau misalnya Perempuan itu Gak boleh ikut ke kuburan Karena kebanyakan Yang merong-merong itu Perempuan Iya bener Langus perempuan Jadi memang Ada satu larangan Banyaknya perempuan itu Gak boleh ikut ke kuburan Takutnya Mengganggu prosesnya Ini merong-merong Kalau mau dimasukkan Dimasukkan Dia Oh nangis Ikut masuk Gak tega Jadi Kayak gitu Banyak Banyak Inilah Apa Kebiasaan-kebiasaan Syahiliah ini Yang Empat Empat Yang dalam adisi Tadi Seperti ya Kita bilang Apa Baga-baga Selur Bercelaki turunan Kemudian Apa Mengaitkan Turunnya hujan Dengan bintang-bintang Dan terakhir tadi Meratap Meratap Ya harus kita hindari lah Harus kita tinggalkan Gitu kan Harus kita tinggalkan Kita bilang juga Sama orang-orang Yang masih melakukan Mungkin Kalau teman-teman kita Kita inginkan Intinya tadi Jahiliah itu adalah Bodoh-bodoh itu Karena gak tau Hukum Sehingga Masih ada orang-orang Yang gak tau ilmu ini Ngelakuin hal Jahiliah Jadi Jahiliah bukan berarti dia Gak cerdas tadi Bukan berarti Gak cerdas Tapi dia Jahiliah tadi Dalam perkara agama Perkara agama Yang mana Percarian ini Sudah turun Gitu Sudah ada Al-Quran dan Al-Sunnah Sudah ada Tinggal Kita disuruh ngikuti Jadi yang gak ngikuti Al-Quran dan Hadis tadi Bisa termasuk Dari orang-orang Yang memiliki Sifat jahiliah Masuk ya Empat sifat ini Tadi yang kita bicarakan Yang masih ada Sampai sekarang Susah itu Ditinggalkan Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video